Papua untuk lakukan perubahan itu hak konstitusi rakyat, harus rakyat yang mengusulkan, bukan MRP, bukan DPRP, dan bukan gubernur. Karena berita mudah-mudahan seperti itu, Pasar Pintu juga. Itu sudah, final. Pasar Pintu mengatakan bahwa unsur perubahan itu lakukan oleh rakyat Papua melalui MRP dan DPRP. Dengan demikian, proses yang sedang berlangsung hari ini itu adalah pelanggaran hukum konstitusi kita yaitu Pasar Pintu. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Masih ada lagi? Masih yang ditambahkan, masih adalah kedua MRP Papua Barat. Oh iya. Bang, jangan hal yang sama ya bang, yang tadi kan itu kan memang harusnya di itu otoritasnya MRP ya kan Papua Barat itu ya. Nah, gimana bang ini tentang yang di sana yang nggak diajak gitu? Kami, Majelis Republik Papua Barat, pada saat RDP, sudah kami laksanakan, sesuai dengan Pasar Pintu juga. Dua MRP lahir dalam satu undang-undang. Kami di Republik Papua Barat sudah laksanakan secara baik. Bahwa bahwa tidak laksanakan dengan baik. Oleh karena itu, yang kami saja sudah laksanakan saja, tidak terakhir, apalagi yang tidak laksanakan. Kami sependapat bahwa hari ini, menyangkut tentang Pasar Pintu juga adalah merupakan wenang daripada MRP Papua Barat. Hari ini kita gugat. Sekali lagi, MRP Papua dan Papua Barat menggugat negara bukan berarti kita melawan negara. Sekali lagi, kita hanya menguji materi apakah Pasar Pintu juga ini masih berlaku untuk tahun umur, masih berlaku atau tidak. Kalau memang tidak berlaku, tidak perlu. Oleh karena itu, dengan kesadaran kami, Majelis Rakyat Provinsi Papua dan Papua Barat menguji materi tentang Pasar Pintu juga itu. Oleh karena itu, kami berharap bahwa negara jangan bertanggapan negatif terhadap buah lembaga ini. Sekali lagi, negara jangan bertanggapan negatif terhadap lembaga ini. MRP hari ini melaksanakan ini karena tuntutan daripada orang-orang lagi Papua. Kami ingin menyampaikan apa yang menjadi kerinduan dan keinginan orang-orang Papua hari ini. Rumah kami, kami yang tahu isinya. Dapur kami, kami tahu apa perabot yang harus diisi. Bukan orang lain yang datang dan mengisi perabot itu. Sekali lagi, negara yang membuat undang-undang ini, negara harus memiliki aturan yang dibuat. Jangan lagi negara mengabaikan itu. Akhirnya, negara bertanggapan negatif terhadap buah lembaga ini. Sekali lagi, dua MRP hari ini tidak melawan negara. Tetapi kami menuntut keadilan. Terima kasih. Bapak-bapak-bapak, oke ya. Terima kasih.